Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas jenis dan fungsi transducer Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, mekanikal, elektromagnetik, cahaya, kimia, bunyi, dan panas Pada umumnya semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer Jenis transducer berdasarkan fungsi Yang pertama ada transducer input Yang kedua ada transducer output Transducer input adalah sebuah proses di mana transducer mampu mengubah bentuk energi dari energi fisik menjadi sinyal atau tegangan listrik atau resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik Transducer input memiliki kesamaan dengan sensor Contoh transducer input Yang pertama ada mikrofon atau mic Dapat mengubah energi suara dalam bentuk gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat disalurkan melalui kabel Yang kedua termistor Baik itu PTC ataupun NTC Dapat mengubah energi panas atau dingin menjadi sinyal listrik dalam bentuk resistansi atau hambatan Light dependent resistor Light dependent resistor atau LDR Dapat mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik dalam bentuk resistansi atau hambatan Yang keempat potensiometer Dapat mengubah energi potensial menjadi sinyal listrik dalam bentuk resistansi atau hambatan Sedangkan transducer output adalah transducer yang dapat memiliki kemampuan mengubah sinyal listrik menjadi berbagai macam bentuk energi fisik Transducer output dapat disebut dengan aktuator Contoh transducer output Yang pertama ada loudspeaker atau sering disebut dengan speaker Dapat mengubah sinyal listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia Yang kedua motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau motion Yang ketiga heater dapat mengubah energi panas Yang ketiga heater dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas Yang keempat lampu atau LED atau LED dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya Transducer input dan output dapat digabungkan menjadi satu perangkat Saat ini sudah banyak alat-alat yang memiliki transducer gabungan Contohnya adalah termometer Termometer mengubah suhu badan menjadi sinyal listrik Yang selanjutnya sinyal listrik tersebut diproses oleh serangkaian proses elektronik menjadi tampilan yang berbentuk angka Angka tersebut merupakan hasil pengukuran dari suhu yang diukur Jenis transducer berdasarkan sumber daya eksternal Yang pertama ada transducer aktif Yang kedua ada transducer pasif Transducer aktif adalah transducer yang tidak memerlukan sumber daya apapun untuk operasinya Mereka bekerja berdasarkan prinsip konversi energi Mereka menghasilkan sinyal listrik sebanding dengan input atau kuantitas fisik Misalnya termokopel adalah termasuk transducer aktif Sedangkan transducer yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk operasinya disebut dengan transducer pasif Mereka menghasilkan sinyal keluaran atau output signal Dalam bentuk beberapa variasi Misalnya dalam hambatan, kapasitansi, atau parameter listrik lainnya Yang dimana harus dikonversi ke sinyal arus atau tegangan yang setara Misalnya LDR adalah transducer pasif yang akan memvariasikan resistansi sel ketika cahaya jatuh di atasnya Perubahan resistansi ini dikonversi ke sinyal proporsional dengan bantuan bridge circuit Karena LDR dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya Contoh lain adalah potensiometer Yang mengalami perubahan nilai tahanan karena posisi kontak yang bergeser Aplikasi transducer Yang pertama ada transducer elektromagnetik seperti antena, tip head atau disk head, magnetic setrid Yang kedua ada transducer elektrochemical seperti hidrogen sensor, pH probes Yang ketiga ada transducer elektrochemical seperti rotari motor, potensiometer, air flow sensor, load cell Yang keempat, transducer elektroakustik seperti load speaker, earphone, microphone, ultrasonic transceiver Kelima, transducer elektrooptical seperti lampu LED, dioda laser, lampu pijar, tabung CRT Keenam, transducer thermoelectric seperti komponen NTC dan PTC dan thermocouple Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih